Baik, mungkin langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk via Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli mubarak alaih wa ala alihi wa sahbihi Semoga banghak dan hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan ridu Allah s.w.t Amin ya Rabbul Amin Saya, siapa nih, nyebutnya inisial Mengenai ini Bang, mengenai LOE Bang Law of Attraction Saya praktekan yang Abang sarankan Berpikir positif dan berkata baik Kemudian selalu afirmasikan apa yang kita inginkan Alhamdulillah, apa yang saya inginkan dan tidak inginkan dalam kebaikan Datang sini berganti Bang Tapi, kadang saya terpengaruh pikiran negatif Ucapan negatif dari lingkungan Terpengaruh pikiran negatif atau ucapan negatif dari lingkungan Apakah itu bakal mempengaruhi law of attraction saya Bang? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, jadi gini Memang kita akan mengalami kesulitan ketika mengendalikan pikiran Bang Hakim Bagaimana caranya mengendalikan pikiran supaya tetap positif? Itu susah sekali Karena pikiran itu banyak sekali yang kita pikirkan Kucing lewat dipikiri Lihat warna merah dipikiri Semua apapun yang kita lihat itu responnya di dalam otak sesegera mungkin Terespon Makanya untuk bisa mengendalikan pikiran supaya tetap positif Apapun yang didengar, apapun yang dilihat supaya tetap positif Sebetulnya kendalinya mudah Yaitu berada di dalam perasaan Yang kita kendalikan perasaannya Jadi ketika ada orang-orang sekitar kita yang memberikan kalimat-kalimat yang belum tentu kita sukai Yang mungkin mereka menegasikan Menegasikan itu apa ya? Menolak Apapun yang mungkin kita ingin capai di masa depan Nah, pertanyaannya apakah perasaan kita terganggu atau tidak? Kalau perasaan kita tidak nyaman Berarti pikirannya juga pasti tidak nyaman Jadi yang penting perasaannya saja Kendali perasaan Istilahnya perasaan itu adalah jiwa kita Kalau jiwa kita tenang Perasaan kita lapang Insya Allah pikiran akan terkendali Nah, banyak di antara kita itu yang cepat marah Responsifnya cepat marah Kenapa? Karena setiap kejadian itu langsung dirangsang oleh pikiran Sehingga tindakannya sensor apa ya namanya itu Bukan neokortex tapi ada otak batang Otak reptil Yang otak ini cenderung untuk reaksinya Sebagaimana reptil Menyerang gitu Kalau terancam Gitu ya Jadi Karena binatang tidak punya perasaan Karena insting Tapi insting Naluri instingnya gitu Itu namanya di otak batang Nah, manusia diberikan oleh Allah SWT Tentalah perasaan Jadi The law of attraction atau loa Kendalinya sebetulnya yang paling tepat adalah perasaan kita Jadi istilahnya ada feel good, ada feel bad Perasaan yang enak dan perasaan yang buruk Maka pastikan perasaan kita enak Perasaan enak itu diantaranya penuh syukur Ya Syukuri Orang yang melihat kesyukuran Bahkan di dalam keadaan sulit Dia bisa bersyukur Karena akan melihat ada hikmahnya disitu Alhamdulillah bang saya dipecat Loh kenapa? Ya kan? Berarti saya harus berkreatif Lihat ya Orang yang bersyukur tuh melihat keadaan semua peluangnya baik Jadi Jiwanya penuh syukur Jadi perasaan itulah yang harusnya ditata Sehingga pikiran kita bisa terkendali dengan baik Kalau sudah perasaannya menjadi buruk Itu bad mood namanya istilahnya Atau feel bad Moodnya tidak baik Perasaannya tidak baik Maka cenderung kita untuk bereaksi juga tidak baik Gitu Merasa cepat tersinggung Mudah marah Kenapa? Karena perasaan kita lagi gak enak Anak kecil merenek terus Udah coba diem saja gitu Harusnya berkasih sayang Malah kita berkomunikasi dengan tidak efektif Merusak hubungan Itu karena perasaan kita yang tidak baik Jadi Kendalikan perasaan Akan jauh lebih mudah Untuk menarik hal-hal baik datang kepada kita Sehingga wajar Kalau Allah mengatakan Ya Ayat Tuhan nafsul mutmainah Wahai jiwa-jiwa yang tenang Gitu Kalau jiwa kita tenang Lapang Pikiran kita juga enak Gitu Maka respon kita di sekitar juga jadi Enak lagi Maka Saya katakan gitu Lingkungan Bisa akan mempengaruhi kita Apabila jiwa kita tidak lapang Tapi kalau jiwa kita lapang Gak apa-apa saya maafkan Lihat jiwanya lapang Tapi dia ngomong begitu Gak apa-apa memang dia karakternya begitu Gak apa-apa kok saya maafkan Gitu ya Kenapa responnya menjadi baik Karena jiwanya lapang Maka insya Allah kendalikan perasaan Kendalikan jiwa kita Dengan ketenangan itu Akan mempengaruhi pikiran dan tindakan kita Dengan sebaik Sebaiknya Dan Hal jaza ul ihsan ilal ihsan Bukankah kebaikan dalam perasaan Menarik hal-hal baik datang kepada kita Insya Allah Bukankah kebaikan dalam perasaan